Halo teman-teman Assalamualaikum saya disini pengen sharing ya sebenarnya pengen sharing mengenai pengalaman saya menggunakan game capture bisa dibilang gear gaming yang apa ya low budget lah untuk streaming pemula nah kemarin saya ini beli harga sekitar 200an ya teman-teman pasti udah nggak asing lagi sama bentuknya bentuknya ini kayak gini nih si terus HD video capture ini udah support USB 3.0 ya temen-temen jadi sebenarnya saya udah lama beli jadi saya udah pakai sekitar satu setengah bulan lah untuk streaming dan game yang saya sampaikan adalah game PUBG Mobile nah disini saya ingin berbagi aja berbagi pengalaman saya apa namanya sudah menggunakan ini dalam jangka waktu satu setengah bulan nah oke teman-teman kita langsung masuk di settingan OBS nya ya oke nah jadi ini capture card aduh sorry capture card nya belum saya masukin nah ini langsung saya masukin ke HDMI ya colok langsung nah teman-teman kalau bisa colokin ke USB yang 3.0 karena dia udah support oke udah saya masukin nah langsung kita panggil teman-teman di aplikasi OBS nya kita klik tanda plus ini kemudian kita video capture device karena setiap capture card yang kita masukkan itu pasti kita panggilnya di video capture device oke coba kita kasih nama HD ya oke nah dia udah keluar kita kecilin dulu supaya kelihatan supaya kelihatan nih nah ini namanya adalah USB 3.0 HD video nah kenapa gambarnya belum keluar itu karena saya belum colokin di HP saya teman-teman saya biasa mirroring nya pake ini nih lighting to HDMI kita langsung colok coba oke udah masuk teman-teman ya dia udah masuk cepet juga sebenernya menurut saya dia gak lama ya oke terus ini nih keunggulan salah satu keunggulan capture card ini ini dia bisa langsung di configure video nih tapi nanti aja kalau kita udah masuk di game gitu kita langsung masuk saya biasanya streaming PUBG Mobile ya teman-teman dia udah masuk di aplikasi PUBG Mobile nih nah ini kenapa suaranya langsung kedengeran ya teman-teman karena saya sudah setting di control panel tapi nanti dulu kita ini dulu nah ini capture card ini dia bisa di configure video teman-teman eh configure ya bener nah teman-teman ini bisa atur nih brightness nya berapa ini harga Rp200.000 teman-teman ya under malah saturasi nah teman-teman bisa atur lah sesuai kebutuhan game teman-teman gitu kita apply aja ya oke nah kemudian ini teman-teman bisa atur resolusinya gimana ini kan default coba kita custom ya custom resolusinya itu ada banyak banget pilihan 1920 1080p ya full HD nah kita cek set set bagus cuman ini fps nya itu di 30 teman-teman di 30 kalau kita turunin resolusinya di 720 katakanlah ya itu bisa sampai di 60 fps 70 fps ini value space nya kita 708 ini nya full cuman kita oke ya pakai 30 fps eh 60 fps ini mau liat kah apa namanya delay nya set 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 bening teman-teman overall ini bening banget buat harga segitu dan delay nya pun sedikit gitu ya sedikit bahkan hampir tipis banget gitu nah kembali ke yang audio tadi yang saya udah setting jadi begini teman-teman supaya gameplay ini bisa kita record atau upload waktu streaming itu kan yang kedengar di acit kita juga harus sama dong dengan yang hasil mau dikeluarkan di streaming tadi nah kita setting nih kita sound setting ini salah-salah kita di change di control panel nih nah sit oke nah di bagian tab recording ini cuman bisa lihat ya digital audio interface USB 3.0 audio ini merupakan capture card yang kita masukkan tadi teman-teman nah karena kita pengen apa ya mengambil audio yang masuk di capture card tadi kita dengerin di headset kita nah kita klik properties nih masuk di properties teman-teman ke tab listen disini ada centang listen to this device ya ini harus dicentang teman-teman kalau gak dicentang gak kedengeran nih kita coba ya listen to this device kita apply dia gak ada teman-teman dia gak ada apa namanya suaranya gitu coba kita centang kita apply nah ada suaranya teman-teman ada nah nanti disini kebetulan saya menggunakan headset hyperx disini kalau teman-teman biasanya itu tergantung laptop atau pc masing-masing biasanya real tech pilihannya gitu kalau teman-teman nyolok disitu langsung kita oke 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 nah itu teman-teman ya jadi menurut saya ini sangat worth it cuman tetap dan sebenarnya kayak gini kita udah siap streaming ya teman-teman saya biasanya streaming PUBG Mobile sorry itu 3-5 jam minimal 3 jam kalau saya streaming PUBG Mobile dengan capture card ini gitu dengan streaming saya sepanjang itu capture card ini gak overheat jujur saya gak overheat 1,5 bulan saya pake ya teman-teman gak overheat cuman anget anget yang sebenernya gak anget yang banget anget biasa aja gitu dan itu gak membuat frame drop sebenernya karena frame drop itu berasal dari hp saya sendiri gitu saya kebetulan pake iPhone XR nah setelah update iOS 14 itu sering banget ngeframe teman-teman pasti ngertilah itu problemnya iOS 14 nah selama streaming panjang itu saya alhamdulillah eh maksudnya barang capture card ini gak kenapa-napa gitu nah cuman ada minusnya teman-teman jadi selama streaming itu saya mendadak jadi noob sih karena saya streaming juga gak menjual gameplay jago sebenarnya cuman disitu karena audio yang dihasilkan oleh capture card ini tuh mono jadi dia gak stereo jadi kita gak bisa ngerti step dari kanan, kiri, depan, belakang padahal kalau streaming kan kita biasanya turun di tempat bar-bar ya nah itu kita gak ngerti kedengeran tuh kedengeran stepnya tapi mono gitu kita gak tau di kanan-kirinya kayak gimana tapi ini problem khusus iPhone karena iPhone 7 ke atas itu cuman ada colokan ini ya teman-teman yang buat headsetnya cuman ini gitu gak ada colokan jacknya kalau ada colokan jack dia bisa di atas ini mononya menggunakan kabel aux jadi nanti mirroring audionya melalui aux itu bukan melalui si capture card ini jadi tetep stereo suaranya gitu nah untuk android sih ini worth it banget saya bilang gitu udah murah dan kalian pun bisa stereo gitu dengan itu tadi ditambah kabel aux itu sih maksudnya problem saya hadapi dan saya harus nyari capture card lain dengan support stereo dan itu saya tau pasti harganya gak gak murah teman-teman ya jadi kita pasti 11-12 lah baru merintis awal dan harus banyak mengeluarkan budget ya nah tapi kita harus selalu semangat bukan kalian tapi kita yang harus selalu semangat oke teman-teman itu aja saya berharapnya semoga video ini bermanfaat sih bukan bukan mau gimana-gimana yang saya malah pengen semoga video ini bermanfaat untuk informasi teman-teman oke jadi mungkin gitu aja video saya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton